Intro Kita lanjut bahas spoiler rudong kian kun season 13 episode 30 Oke lah gak usah banyak mang mingmeng Kita langsung maju ke cegol pembahasan Intro Sebuah ledakan pada saat ini terdengar Di dalam kuali langit yang terbakar Dan riak energi yang sangat kuat Menyebar ke seluruh tempat ini Karena itu merupakan energi yang dibuat Dari dua batu simbol leluhur yang agung Sementara lidong sekarang telah melayang di udara Di atas kepalanya ada lubang hitam yang berputar-putar Sementara di atas lubang hitam itu sendiri Ada awan badai dan juga petir yang menyambar-nyambar Ekspresi dari trio Huoyuan Kini telah benar-benar berubah menjadi sangat jelek Ketika mereka melihat Dua batu simbol leluhur Yang telah memancarkan fluktuasi kuno Dan juga perkasa di langit Hal ini membuat Huoyuan mengatakan Batu simbol yang melahap Batu simbol petir Tidak mungkin Lindong bagaimana kamu bisa memiliki dua batu simbol leluhur Huoyuan mengatakan hal ini Karena dia benar-benar tidak percaya Bahwa Lindong akan memiliki dua batu simbol Di antara total delapan batu simbol di dunia ini Jika seseorang bisa mendapatkan salah satunya saja Dia pasti akan bisa menjadi ahli puncak ketika dia sudah dewasa Contohnya adalah patua Moluo yang memegang batu simbol api Dan saat ini dia telah menjadi penguasa di laut iblis kekacauan Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi patua Moluo Hal itu dikarenakan Batu simbol leluhur ini sangat langka dan juga kuat Sebuah emosi Ini terus berkejolak Di dalam hati Trio Huoyuan Ketika mereka Benar-benar melihat bahwa Lindong Memiliki dua batu simbol leluhur Lindong pun pada saat ini menundukkan kepalanya Salah satu matanya Ada warna hitam pekat Yang sedang berputar-putar Sementara mata yang lainnya Ada warna terang Seperti kilatan petir Tatapan mata Lindong yang berwarna hitam Dan juga perak itu Melihat raut wajah dari Trio Huoyuan Yang terlihat sangat ketakutan Ketika dilihat oleh Lindong seperti itu Trio Huoyuan Merasa bahwa Lindong Seperti dewa kematian Yang akan mencabut nyawa mereka Karena pada saat ini Trio Huoyuan sangat menyadari Bahwa batu simbol leluhur Akan benar-benar bisa memusnahkan Yimou Yang ada di dalam tubuh mereka Dengan kata lain Lindong akan bisa membunuh Trio Huoyuan Dengan sangat mudah Ketika mengalami ketakutan yang sangat besar ini Tiba-tiba saja Huoyuan berteriak Ayo cepat kita pergi dari tempat ini Setelah Huoyuan berteriak itu Raut wajah dari Lile dan juga Chen Ling Juga terlihat sangat ketakutan Mereka pun segera berpencar Untuk kabur dari tempat ini Sementara Lindong yang melihat Trio Huoyuan Telah melarikan diri Tatapan matanya masih terlihat acu tidak acu Kemudian Lindong mengatakan Karena aku telah mengeluarkan batu simbol leluhur Bagaimana mungkin aku akan membiarkan kalian bertiga Melarikan diri dari tempat ini Batu simbol melahap Rantai melahap Setelah mengatakan hal ini Lindong pun mengulurkan tangannya ke depan Lalu dia mengepal dengan erat Dan tiba-tiba saja Serang Sebuah rantai hitam yang sangat banyak Telah dikeluarkan dari dalam lubang hitam Dan pada saat ini Rantai-rantai ini pun melesat dengan cepat Menuju ke arah Trio Huoyuan Dalam sekejap saja Hal itu segera muncul di atas Trio Huoyuan Kemudian akan menembus tubuh mereka Ketika melihat serangan dari rantai-rantai hitam Trio Huoyuan segera menghindari rantai itu Dengan perasaan yang cukup mengerikan Bagaimanapun juga Energi Yimou di dalam tubuh mereka Tidak akan pernah bisa bertahan Melawan kekuatan dari batu simbol leluhur Setelah berhasil menghindari rantai Kini Trio Huoyuan meningkatkan kecepatan mereka Hingga batas maksimal Namun ternyata Rantai-rantai milik Lindong Lebih cepat daripada Trio Huoyuan Dan akhirnya SRAP! Rantai hitam milik Lindong Benar-benar telah menembus tubuh Dari Trio Huoyuan Sejak darah pun Kini telah muncul pada tubuh mereka bertiga Dan hal ini Membuat Trio Huoyuan Terlihat tampak sengsara Ekspresi dari Lindong sendiri Masih terlihat acu tidak acu Ketika melihat Trio Huoyuan Telah terkena serangan Dari rantai hitam miliknya Di bawah rantai pelahap ini Trio Huoyuan Benar-benar kesulitan Untuk meloloskan diri mereka Meskipun Lindong pada saat ini Belum mencapai tingkat penguasaan Seperti patwa Moluo Dimana dia bisa mengendalikan sepenuhnya Atas kekuatan batu simbol api Tapi bagi seorang Lindong Untuk berurusan dengan Trio Huoyuan Dengan kekuatannya saat ini Bukan sesuatu yang sulit Dan tidak ada satupun orang di dunia ini Yang berani meremehkan kekuatan Dari batu simbol leluhur Tidak lama kemudian Lindong mengubah segel yang ada di tangannya Sambil mengatakan Pusaran penjara pelahap Setelah Lindong mengatakan hal ini Rantai yang telah menembus tubuh Dari Trio Huoyuan Tiba-tiba saja membeku Sebuah cahaya hitam Kini telah disebarkan Dari dalam rantai itu Dan kemudian Berubah menjadi lubang hitam yang sangat banyak Berputar-putar di sekitar tubuh dari Trio Huoyuan Tidak lama kemudian Kekuatan pelahap yang sangat mengerikan Kini telah benar-benar melahap Seluruh kekuatan yang ada di dalam tubuh Trio Huoyuan Hal ini membuat Trio Huoyuan Benar-benar tidak mampu bergerak Karena ratusan pusaran lubang hitam Sudah mengepung mereka bertiga Dan kekuatan pelahap Telah tersebar dari segala arah Hal itu Benar-benar seperti penjara Yang menahan mereka bertiga Ketika menyaksikan adegan ini Ekspresi Trio Huoyuan Berubah drastis Mereka pun langsung mengatakan Sialan Namun terpas dari bagaimana mereka Mengeluarkan kekuatan Juwan tanpa batas Tubuh mereka masih tidak dapat bergerak Sementara ekspresi dari Lindong Masih terlihat acuh tidak acuh Tidak lama kemudian Lindong segera mengepalkan tangannya Dan batu simbol petir Kini segera naik ke udara Hal itu Bergegas Menuju awan petir yang ada di langit Suara gemuruh pun segera terdengar di tempat ini Awan petir yang ada di langit Mulai berkejolak Setelah batu simbol petir Masuk ke dalamnya Dan kali ini Awan petir serta suara gemuruh Yang sangat mengerikan Dikeluarkan Dengan membawa fluktuasi energi yang sangat menakutkan Lindong pun kemudian mengatakan Penghakiman petir Setelah Lindong mengatakan hal ini Tiba-tiba saja DERRRR Sebuah halilintar Kini telah berkumpul di dalam awan petir Selanjutnya Hal itu berubah menjadi tombak petir Yang hal ini Membawa kekuatan untuk bisa menghancurkan dunia Segera setelah itu Tombak petir pun melesat dengan sangat cepat Menuju ke arah Trio Huoyuan Ketika melihat serangan dari Lindong Trio Huoyuan memiliki ketakutan yang sangat mendalam Karena mereka bisa merasakan Bahwa tombak petir ini Membawa energi kematian Yang akan menghancurkan tubuh mereka bertiga Pada akhirnya BOOM Tubuh Lilei Adalah yang pertama kali disambar Oleh tombak petir Sebuah kengerian Kini langsung muncul di wajah dari Lilei Sebelum pada akhirnya Tubuh dari Lilei Meledak Dan berubah menjadi debu Tidak lama setelah menghancurkan tubuh dari Lilei Tombak petir milik Lindong Segera melesat Dan mengenai tubuh dari Chen Ling Dalam sekejap saja Tubuh Chen Ling pun Juga langsung dihancurkan oleh tombak petir Melihat hal ini Huoyuan pun segera berteriak dengan keras Lindong Kamu memiliki dua bantu simbol leluhur yang agung Cepat atau lambat Kamu akan segera berakhir dengan kematian Yang sangat menyedihkan Mendengar ucapan dari Huoyuan Wajah dari Lindong Masih tetap acu tidak acu Dan tidak memiliki emosi apapun Segera setelah itu Lindong pun perlahan mengayunkan tangannya ke arah bawah Dan tombak petir Kini melesat dengan cepat Dan akan menembus tubuh dari Huoyuan Melihat hal ini Huoyuan pun segera berteriak Lindong Bahkan jika aku mati Aku tidak akan melepaskanmu Dan akhirnya Sep Tubuh dari Huoyuan benar-benar terkena tombak petir milik Lindong Dalam sekejap saja Kali ini tubuh dari Huoyuan Langsung terbelah menjadi dua Kepalanya meledak Kemudian riak energi yang cukup unik Kini segera disebarkan Dari dalam tubuh Huoyuan Hal itu Membawa sebuah pesan Lindong Lindong Dia memiliki Dia memiliki Namun sebelum pesan itu bisa dikatakan dengan sempurna Roh Yuan dari Huoyuan Telah benar-benar dihancurkan Oleh tombak petir milik Lindong Meskipun roh Yuan dari Huoyuan sendiri telah dihancurkan Tapi riak energi unik Hal itu tidak menghilang Dan sepertinya Energi unik itu pun Pada saat ini membawa pesan yang belum selesai dari Huoyuan Menembus ruang dari kuali langit yang terbakar Dan menghilang dengan cepat Ketika melihat hal ini Lindong hanya bisa mengarutkan keningnya Setelah dia Benar-benar melihat riak energi unik Telah lolos dari tempat ini Namun Lindong saat ini tidak tahu Apakah Huoyuan mengirimkan pesan Pada gerbang Yuan Ataukah pada Yimo Namun untungnya Pesan dari Huoyuan itu tidak lengkap Dan tidak tahu dengan jelas Makna apa yang ada di dalam pesan itu Tidak lama kemudian Lindong menghilang nafas dalam dalam Dia pada saat ini merasa tubuhnya sangat kelelahan Karena menggunakan dua batu siwa leluhur yang agung Benar-benar menguras tenaga Dari seorang Lindong Lindong pun segera melampekan tangannya Dan dua batu siwa leluhur yang agung Sekali lagi masuk Kedalam dahinya Setelah itu Lindong dengan dingin Melihat ruang di dalam kuali langit yang terbakar Telah benar-benar menjadi kosong Di sisi lain Lindong juga cukup puas Dengan hasil Dari dua batu siwa leluhur yang agung Generasi sebelumnya dari gerbang Yuan Yaitu tiga raja kecil Akhirnya telah mati di tangan Lindong Dan kemungkinan besar Sebuah keributan sekarang Akan segera terjadi di wilayah Suang Timur Jika pertarungan antara Lindong dan juga Drio Huoyuan Yang ada di tempat ini Segera menyebar Banyak sosok telah melayang di langit di atas pulau petir langit Ada juga banyak sosok Yang berada di pegunungan sekitarnya Serta di pohon-pohon besar Saat ini Tatapan mata mereka semua terkunci Pada kuali besar yang mengambang di langit Gelombang demi gelombang Mengeriak energi yang agung Dan juga panas Kini telah terpancar keluar Dari dalam kuali itu Setengah jam pun telah berlalu Sementara Lindong dan juga Drio Huoyuan Telah memasuki kuali langit yang terbakar Namun tidak ada satupun dari mereka Yang keluar dari dalam kuali ini Kondisi seperti ini Membuat banyak orang merasa ingin tahu Siapa yang menjadi pemenang Di dalam pertarungan ini Paman tahu dari aula langit misterius Dia segera mengernyitkan alisnya Ketika melihat kuali langit yang terbakar Sebelum akhirnya Paman tahu pun berkata Sudah lama sekali mereka melakukan pertarungan Namun pemenangnya Masih belum dibutuskan Sementara petua yang lainnya Kini langsung menimpali Trio dari gerbang Huoyuan itu sangat kuat Kemungkinan mereka telah mencapai puncak awal Dari kematian mendalam Jika ini adalah pertarungan satu lawan satu Kemungkinan besar kita Tidak akan pernah bisa mengalahkan siapapun Dari mereka bertiga Dan saat ini Mereka bertiga telah bergabung Meskipun Lindong itu cukup kuat Tapi dia akan sangat kesulitan Untuk bisa mengalahkan mereka bertiga sekaligus Sementara Paman tahu Dia segera melirik arah Liu Xiang Suan Sambil mengatakan Jika kita bergabung dengan mereka Seharusnya tidak sulit bagi kita Untuk menghabisi Lindong Karena pada saat ini Paman tahu masih tidak mengerti Kenapa Liu Xiang Suan Menyuruh mereka Untuk tidak ikut campur lagi Mendengar obrolan dari Paman tahu Serta tetua yang lainnya Liu Xiang Suan hanya bisa terdiam Sambil tersenyum Dia pada saat ini juga menyadari Bahwa trio Gerbang Yuan itu Adalah individu yang cukup luar biasa Namun indera dari Liu Xiang Suan Juga sangat tajam Dia bisa mendeteksi bahaya Yang benar-benar mengebor jauh Kedalam tulangnya Dan hal itu Terpancar jelas Dari seorang Lindong Sensasi berbahaya ini Membuat Liu Xiang Suan tahu Bahwa Lindong Tidak semudah yang mereka pikirkan Meskipun Liu Xiang Suan tidak tahu Dari mana sensasi ini berasal Tapi dia sangat percaya Dengan instingnya Karena alasan itulah Dia memilih untuk berhenti Melakukan provokasi pada Lindong Dan saat ini Liu Xiang Suan sadar Bahwa sebentar lagi Hasilnya akan segera muncul Tidak lama setelah Liu Xiang Suan memikirkan hal ini Tiba-tiba saja kuali langit yang terbakar Kini mengeluarkan suara dengungan Pada akhirnya Hal itu membuat banyak orang Menjadi sangat terfokus Pada kuali langit yang terbakar Dan detik kemudian Cahaya merah tua Kini benar-benar telah ditembakkan Dari dalam kuali langit yang terbakar Hal itu dengan cepat Berubah menjadi sosok pemuda kurus Yang telah muncul Dari dalam kuali Kemunculan dari sosok kurus ini Membuat banyak orang yang melihatnya Menjadi tercengang Karena sebenarnya Itu adalah Lindong Sebuah jejak keterkejutan Benar-benar terpancar jelas Dari raut wajah banyak orang Karena semua orang yang ada di tempat ini tahu Bahwa Lindong sekarang telah muncul Tanpa mengalami cidra sedikit pun Setelah melihat kemunculan dari Lindong Mulingsan pun segera bergegas Menuju ke samping Lindong Dan dia pada saat ini berteriak Kakak Lindong Segera setelah itu Mulingsan menirik pada kuali langit yang terbakar Dengan cara yang cukup tercengang Hal ini Membuat Mulingsan kemudian bertanya Dimana mereka bertiga Sambil tersenyum Lindong pun mengatakan Aku telah memusnahkan mereka Setelah kata-kata dari Lindong itu terdengar Banyak orang yang ada di tempat ini Menunjukkan raut wajah yang tidak percaya Dan mereka juga sangat tercengang Jelas hasil ini Telah melebihi harapan dari banyak orang Karena semua orang yang hadir di tempat ini Mereka jelas menyadari kekuatan dari trio Woyuan Bahkan mereka bertiga Lebih kuat dari dua sesepuh Yang berasal dari gerbang sembilan tenang Menurut pendapat banyak orang Meskipun Lindong itu sangat kuat Kemungkinan dia Hanya akan mendapatkan hasil imbang Ketika melawan trio Woyuan Namun pada saat ini Tidak ada satupun orang yang bisa menyangka Bahwa Lindong Benar-benar bisa melenyapkan mereka bertiga Dalam sekejap saja Suasana di Pulau Petir Langit Kini telah menjadi sangat sunyi Banyak orang yang awalnya menargetkan harta di tangan Lindong Mereka pada akhirnya Menekan keserakahan di dalam hati mereka masing-masing Karena mereka semua tahu Jika pada saat ini Tetap ingin merebut harta dari tangan Lindong Kemungkinan mereka Hanya akan berakhir dalam kematian Karena sebenarnya Hanya dalam waktu setengah hari ini Lindong sudah berhasil membunuh lima orang Yang berada di tahap kematian mendalam tingkat awal Para tetua dari Aulang Langit Misterius Ekspresi raut wajah mereka juga menjadi sangat jelek Ketika memikirkan hal ini Dan sebuah ketakutan Juga terpancar jelas Dari tatapan mereka berdua Sementara Liu Xiangxuan Hanya bisa tersenyum Sambil menarik nafas dengan lembut Pada akhirnya Liu Xiangxuan pun berkata Apakah kalian masih meragukan kata-kataku saat ini? Tetua dari Aulang Langit Misterius Mereka saling bertukar pandang Dan masing-masing dari mereka Bisa melihat sebuah keterkejutan Yang tidak bisa disembunyikan Dari tatapan mata mereka berdua Kedua tetua itu pun Sambil melihat pada Lindong Mereka mengatakan Trio Gerbang Yuan Mereka bertiga berada di puncak awal kematian mendalam Jika mereka bertiga bergabung Kemungkinan bisa menyaingi seseorang Yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat lanjutan Namun pada saat ini Trio Gerbang Yuan Benar-benar telah dibunuh oleh Lindong Padahal kekuatan Lindong sendiri Hanya di tahap kehidupan Mendalam tingkat sempurna Teknik mengerikan apa Yang sebenarnya dipakai oleh Lindong Mendengar ucapan ini Liu Xiangxuan Sambil tersenyum Dia mengatakan Kita harus menghindari Untuk memprovokasi Lindong Di masa depan Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan Dua tetua dari Aula Langit Wisterius Kini menganggukkan kepala mereka Karena pada saat ini Dua tetua dari Aula Langit Wisterius Sangat yakin Dengan kemampuan Lindong Dia pasti akan bisa melawan Eksistensi seperti iblis Yang telah melampaui 10 individu teratas Dalam daftar pemula laut iblis kekacauan Karena jika tidak mungkin Untuk bisa melenyapkan seseorang Dengan potensi mengerikan Menjadikannya sebagai kenalan Itu lebih baik Daripada menjadikan orang itu Menjadi seorang musuh Lindong yang masih melayang di langit Dia segera melambekan lengan bajunya Setelah itu Kowali langitnya terbakar Berubah menjadi cahaya merah Dan bergegas masuk ke dalam tubuh Lindong Segera setelah itu Lindong pun melihat pada para ahli Yang ada di pulau petir langit ini Dilihat seperti itu oleh Lindong Para ahli itu pun tidak berani Bertukar pandang Dan mereka semua Saat ini hanya bisa menundukkan kepala mereka Tidak lama kemudian Sambil tertawa Lindong pun bertanya Dengan tenang Semuanya Apakah masih ada orang lain di tempat ini Yang ingin bertarung denganku Beberapa ahli hanya bisa tersenyum Sementara keserakaan di dalam hati mereka Telah ditekan Sampai benar-benar habis Setelah mereka menyaksikan kekuatan dari Lindong Jelas mereka tidak akan pernah berani Untuk merebut sesuatu dari tangan Lindong Karena itu adalah kekuatan yang tidak akan pernah bisa Untuk mereka tandingi Lindong pun segera tersenyum melihat hasil ini Sepertinya pencegahan yang telah dia buat sebelumnya Benar-benar cukup efektif Untuk menakuti banyak orang Tidak lama kemudian Liu Xiangzuan memimpin sekelompok orang dari Aula Langit Misterius Dan melayang ke udara Sebelum pada akhirnya Liu Xiangzuan tersenyum Dengan ada suara yang cukup manis Dia berkata pada Lindong Haha Saudara Lindong benar-benar mengejutkan Jika Aula Langit Misterius kita telah menyinggungmu Di masa lalu dengan cara apapun Maka aku mohon Supaya Saudara Lindong Memaafkan perbuatan kita semua Mendengar ucapan dari Liu Xiangzuan Lindong pun segera melirik karahnya Dan jantung Lindong benar-benar berdetak dengan kencang Setelah menyaksikan kecantikan dari Liu Xiangzuan Namun segera setelah itu Lindong pun sambil tersenyum tipis Dia menjawabnya Mengapa nona Liu berkata seperti itu Aku bukanlah orang yang memiliki pikiran yang sempit Insiden sebelumnya Semua hanya salah paham Dan aku juga sudah tidak menganggap hal itu Sekarang kejadian diantara kita telah benar-benar diselesaikan Meskipun penampilan dari Liu Xiangzuan itu cukup menggoda Tapi hal itu masih belum mampu mempengaruhi karakter tegas dari Lindong Namun pada saat ini Lindong juga tidak ingin menyinggung vaksi besar Seperti Aula Langit Misterius Oleh karena itu Mengubur kebencian Adalah sesuatu yang lebih baik Tapi tentu saja Lindong juga tidak ingin menjalin hubungan Yang lebih dalam dengan Aula Langit Misterius Di sisi lain Liu Xiangzuan adalah gadis Yang benar-benar sensitif Dia bisa mendeteksi nada acu-tidak acu Dari seorang Lindong Hal ini membuat Liu Xiangzuan sadar Bahwa tindakan dari Aula Langit Misterius sebelumnya Telah meninggalkan kesan yang buruk Dan sangat sulit bagi mereka Untuk memiliki hubungan yang baik dengan Lindong Menghadapi situasi seperti ini Membuat Liu Xiangzuan benar-benar tidak berdaya Namun sebagai wanita yang cerdas dan juga diplomatis Dia secara alami tidak menginginkan hubungan yang buruk diantara mereka Oleh karena itu Liu Xiangzuan dengan cepat tertawa Sambil mengatakan Kekuatan dari saudara Lindong telah benar-benar meningkat pesat Dan kemungkinan besar Kamu saat ini bisa masuk Dalam 10 peringkat teratas Dari daftar pemula laut iblis kekacauan Kemungkinan Kamu akan bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus Ketika kamu mengikuti kompetisi petir Yang diadakan oleh Aula Dewa Api Mendengar ucapan dari Liu Xiangzuan Lindong pun segera mengatakan Aula Dewa Api Kompetisi Petir Liu Xiangzuan yang melihat keterkejutan dari Lindong Dia pun segera menjawabnya Haha Kompetisi petir itu Adalah kompetisi seni bila diri besar Yang diselenggarakan oleh Aula Dewa Api Dan itu Sebenarnya telah membuat keributan besar Di laut iblis kekacauan Digabarkan Bahwa juara dari kompetisi ini Akan mendapatkan hadiah Yaitu batu simbol petir Mendengar ucapan dari Liu Xiangzuan Segera mengarutkan keningnya Dia pun kemudian ingat Dengan kata-kata patua Moluo sebelumnya Dan sepertinya Ini merupakan rencana Dari tetua Moluo Ada pun yang disebutkan batu simbol petir Lindong benar-benar mengetahui Bahwa itu adalah barang palsu Yang dibuat Menggunakan esensi dari batu simbol petir Yang diambil patua Moluo sebelumnya Bagaimanapun juga Batu simbol petir yang asli Masih berada di dalam tubuh Lindong Tidak lama kemudian Liu Xiangzuan Kembali mengatakan Jika saudara Lindong benar-benar tertarik Maka kamu bisa pergi ke tempat itu Dan ikut bersenang-senang Ada desas-desus Bahwa 10 individu teratas Dari daftar pemula laut iblis kekacauan Semuanya sekarang juga telah menuju ke tempat itu Dan kemungkinan Akan ada pertarungan hebat Yang mengguncang seluruh laut iblis kekacauan Lindong pun segera menganggungkan kepalanya Lalu dia mengatakan Aku akan pergi dan melihat-lihat Jika aku punya waktu Setelah mendengar jawaban dari Lindong Liu Xiangzuan tidak ingin berbicara lebih banyak lagi Dia pun segera berpamitan Dan membawa orang-orangnya Pergi dari tempat ini Setelah melihat kepergian dari orang-orang Aula Langit Westerius Para ahli lain yang ada di pulau petir langit Satu persatu juga mulai meninggalkan tempat ini Sementara Lindong sendiri Masih melayang di langit Mengamati situasi Yang cukup bising Karena semua orang Sedang berhamburan Untuk keluar dari pulau ini Tidak lama kemudian Sambil tersenyum Mulingsan pun bertanya pada Lindong Kakak Lindong Apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya Sambil tersenyum Dan menarik dua kunci dari Mulingsan Tatapan mata Lindong Segera melihat ke arah selatan Sambil mengatakan Aku akan mengambil kembali Apa yang seharusnya menjadi milikku Karena Lindong pada saat ini telah menyadari rencana dari Pak Tua Moluo Oleh karena itu Wilayah Laut Api Pasti akan menarik banyak perhatian Dari para ahli Di seluruh wilayah Laut Iblis kekacauan Berita tentang batu simbol petir Adalah sesuatu yang benar-benar menarik Dan Lindong sangat yakin Tidak hanya berbagai ahli yang bergegas menuju ke tempat itu Tapi pasti Juga ada Yimo yang bersembunyi di dunia ini Melakukan penyamaran Dan menuju ke Aula Dewa Api Bagaimanapun juga Untuk acara besar seperti ini Lindong ingin pergi Dan juga melihatnya Dia pun Segera mengajak Mulingsan Untuk pergi menuju ke tempat Pak Tua Moluo Yaitu Aula Dewa Api Di wilayah Laut Api Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suwan Timur Tepatnya Itu adalah Gerbang Yuan Sekte besar itu Masih terlihat megah Seperti sebelumnya Dan banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya Telah terbang Dan melayang-layang di udara Pada saat ini Ada sebuah aula yang sangat besar Dan jauh Di dalam Gerbang Yuan Di tempat itu Ada bentik-bintik cahaya keemasan Yang tidak terhitung jumlahnya Berkedap-kedip Di dalam aula Karena itu Merupakan jejak roh Yuan Yang telah ditinggalkan Oleh para murid elit dari Gerbang Yuan Melalui jejak roh Yuan ini Maka Gerbang Yuan akan bisa mengetahui Apakah murid-murid elit mereka Yang telah bertugas Masih hidup Atau sudah mati Aula besar ini dijaga ketat Oleh para murid dari Gerbang Yuan Tugas mereka Adalah mengamati berbagai perubahan Dari jejak roh Yuan Di tempat ini Sementara itu Ada tiga jejak roh Yuan Yang benar-benar terlihat besar Dan mengambang Di pusat dari aula ini Riak energi yang dipancarkan Dari jejak roh Yuan itu Adalah sesuatu yang sangat kuat Jelas pemilik dari jejak roh Yuan Merupakan individu elit Yang benar-benar kuat Di dalam Gerbang Yuan ini Beberapa murid yang telah melakukan Pengamatan dari jejak roh Yuan Di tempat ini Tiba-tiba saja mereka berhenti Segera setelah itu Mereka mengangkat kepala Untuk melihat tiga jejak roh Yuan Yang memiliki kekuatan besar Di tempat ini Segera setelah itu Sebuah keterkejutan muncul Di dalam tatapan mata mereka Karena pada saat ini Mereka menyadari Ada sebuah retakan Yang telah muncul Di ketiga jejak roh Yuan Pada akhirnya Peng Tiga jejak roh Yuan Benar-benar meledak Di hadapan banyak murid Yang telah melihatnya Pada saat yang sama Suara panik pun Juga terdengar Dari jejak roh Yuan itu Lindong Lindong Dia memiliki Namun suara ketakutan itu Segera berhenti Di dalam suara itu sendiri Ada sebuah teror Dan juga keputus asaan Yang membuat murid-murid Gerbang Yuan Di dalam aula ini Raut wajah mereka berubah Menjadi pucat Segera setelah itu Salah satu murid pun Kemudian berkata Itu Adalah jejak roh Yuan Yang telah ditinggalkan Oleh tiga senior Huo Yuan Cepat pergi Dan beritahu ketua Aula besar yang tadinya Sunyi Dalam sekejap saja Berubah menjadi Sangat kacau Banyak murid Pada saat ini Segera berhamburan Untuk keluar Untuk menyampaikan kabar Yang ada di dalam Aula besar ini Para murid yang masih Tersisa di dalam Aula besar Mereka saling Bertatapan mata Sambil mengatakan Apakah pesan Dari roh Yuan Sebelumnya Telah menyebutkan Nama Lindong Iya Benar Tapi itu Lindong Yang mana Jangan bilang Bahwa itu adalah Lindong yang berasal Dari sekter dao Yang setahun lalu Telah melarikan diri Bagaimana mungkin Si Lindong itu Masih hidup Sampai saat ini Aku khawatir Itu kemungkinan besar Memang Lindong Yang berasal dari Sekter dao Astaga Ini baru satu tahun Bagaimana mungkin Lindong Bisa mengalahkan Senior Huo Yuan Berdasarkan apa Yang telah aku ketahui Kelompok dari Senior Huo Yuan Telah berada di puncak awal Dari tahap kematian Mendalam Dan kekuatan mereka bertiga Sudah cukup Untuk mengambil posisi Sebagai penatua Di sekter gerbang Yuan ini Banyak bisikan Diam-diam menyebar Di dalam aula besar Tatapan mata Dari murid-murid gerbang Yuan Dipenuhi dengan Keterkejutan Dan juga ketidakpercayaan Siapa yang bisa menyangka Bahwa Lindong Yang dulu kabur Seperti gelandangan Hanya dalam waktu Satu tahun Dia telah menjadi monster Yang sangat mengejutkan Cerita kemudian Berpindah ke puncak gunung Di gerbang Yuan ini Di tempat itu Ada tiga sosok Yang telah duduk Dengan tenang Mereka pun Pada saat ini Sedang mendengarkan Sebuah pesan Lindong Lindong Dia memiliki Namun pesan itu Segera terhenti Dan membuat ketiga sosok ini Menjadi cukup bingung Karena sebenarnya Tiga sosok ini adalah Pimpinan dari gerbang Yuan Mereka pada saat ini Terus menerus Memutar ulang Pesan suara Yang ditinggalkan oleh Huo Yuan Dalam sekejap saja Tatapan mata Dari patua Ren Yuan Shi Berubah menjadi redup Dan dia pun Berbicara dengan Nada yang cukup lemah Ini memang benar-benar Suara dari Huo Yuan Dari kelihatannya Roh Yuan bocah itu Benar-benar telah Dianjurkan Bocah kecil yang bernama Lindong Ternyata dia masih hidup Sementara patua Di Yuan Shi Dia pun juga berkata Secara perlahan Di dalam kata-katanya Mengandung beberapa Keraguan Heh Bocah itu Dia telah tumbuh Menjadi sangat mengerikan Hanya dalam waktu Satu tahun Trio Huo Yuan Mereka bertiga berada Di puncak awal Dari tahap kematian Mendalam Sementara di dalam tubuh Mereka Juga ada Benih iblis Bahkan seseorang Yang berada di tahap Kematian Mendalam tingkat lanjutan Tidak akan pernah Bisa mengalahkan Mereka bertiga Jika Trio Huo Yuan Ini bergabung Tapi Lindong Apakah ini benar-benar Dia yang melakukannya Bocah itu Bukan individu biasa Sementara patua Tian Yuan Shi Sekarang secara perlahan Membuka matanya Dan ekspresi di raut wajah Patua Tian Yuan Shi Juga berubah Menjadi tidak jelas Segera setelah itu Patua Tian Yuan Shi Pun mengatakan Terbunuhnya Trio Huo Yuan Itu tidak penting Namun Di dalam tubuh mereka Ada Benih iblis Jika orang lain Mengetahuinya Maka itu akan Membawa banyak Masalah bagi kita Karena pada saat ini Beberapa ahli Tingkat puncak Di dunia ini Juga telah Mulai memperhatikan Yimo Mendengar ucapan dari Tian Yuan Shi Ren Yuan Shi pun Segera menyipitkan matanya Lalu dia bertanya Apa yang harus kita lakukan Saat ini Tian Yuan Shi merenung sejenak Lalu dia menjawabnya Kita harus segera Memulai rencananya Sementara di Yuan Shi Dia tertawa pelan Sambil mengatakan Hah Apakah kita akan Benar-benar Melanjutkan rencana itu Dalam hal ini Wilayah Suan Timur Pasti akan menjadi Sangat ramai Tempat ini Sudah terlalu sepi Selama seribu tahun terakhir Mendengar ucapan dari Di Yuan Shi Raut wajah yang sangat cerah Terpancar di wajah Tian Yuan Shi Dia pun segera tersenyum Lalu mengatakan Situasi saat ini Dimana wilayah Suan Timur Telah didominasi Oleh beberapa Faksi besar Yang sama kuatnya Namun itu Akan segera berakhir Dan gerbang Yuan Kita Akan menjadi Satu-satunya Raja Di tempat ini Tapi tentu saja Ambisi kita Tidak akan hanya Berhenti sampai Disitu saja Ren Yuan Shi Pun kemudian bertanya Bagaimana dengan Bocah Lindong itu Dia kemungkinan Besar akan menjadi Sumber masalah Jika kita Tidak melenyapkannya Tian Yuan Shi Pun tertawa Lalu dia mengatakan Kamu tenang saja Hua Chen saat ini Sedang menuju Ke Laut Iblis Kekacauan Kirim pesan padanya Dan instruksikan Untuk segera Melenyapkan Lindong Di Laut Iblis Kekacauan Dengan Hua Chen Yang turun tangan Dan berurusan dengan Lindong Maka akan sangat Mustahil bagi Seorang Lindong Untuk bisa Melarikan diri Darinya Setelah mengucapkan Kata-kata itu Tatapan mata Dari patu hati Tian Yuan Shi Melihat ke langit Yang jauh Dia pada saat ini Teringat Pada seorang Lindong Yang melarikan diri Ketika dikepung oleh Mereka bertiga Patu hati Tian Yuan Shi Pun Kemudian mengatakan Hari dimana Sektemu Akan dihancurkan Lindong Kamu hanyalah Seekor semut Pada saat Kamu datang Kembali ke wilayah Suang Timur Maka kamu akan Segera melihat Reruntuhan Dari Sektedau Masalah yang terjadi Di dalam Aula besar Dari gerbang Yuan Juga menyebar Ke seluruh Gerbang Yuan Seperti virus Nama dari Lindong Yang telah Menghilang Lebih dari setahun ini Tetap menjadi Duri Di dalam Hati gerbang Yuan Dan ketika Mereka semua Mendengarkan Nama seorang Lindong Hal ini Membuat mereka Semua menjadi Cukup marah Pada saat ini Beberapa Eselon atas Dari gerbang Yuan Segera Memblokir Berita Yang telah Menyebar itu Tapi tentu saja Para Eselon atas Ini Tidak benar-benar Bisa menghentikan Penyebaran Dari berita Karena Sebenarnya Ada banyak Mata-mata Dari sektor lain Yang telah Berada Di tempat ini Oleh karena itu Informasi Yang ada di dalam Gerbang Yuan Kini Kini secara Diam-diam Telah menyebar Ke seluruh Wilayah Suang Timur Dan hal itu Menyebabkan Wilayah Suang Timur Sekali lagi Menjadi Cukup Gempar Cerita Dia kemudian Berpindah Ke dalam Sekte Dalam Aula Besar Pada Saat Ini Patua Ying Kuansi Telah Duduk Di Kursi Pimpinan Dalam Waktu Satu Tahun Ini Sebenarnya Rambut Dari Patua Ying Kuansi Telah Memiliki Uban Dan Hal Itu Menyebabkan Dia Terlihat Cukup Tua Patua Ying Kuansi Yang duduk Di Kursi Pimpinan Dia Segera Melirik Pada Kepala Aula Sunyi Yaitu Patua Chen Jen Yang Berdiri Di Depannya Segera Setelah Itu Patua Ying Kuansi Mengatakan Lindong Dia Telah Muncul Di Wilayah Laut Iblis Kekacauan Dan Dia Bahkan Telah Membunuh Trio Huo Yuan Dari Gerbang Yuan Ketiga Orang Itu Dikabarkan Berada Di Puncak Awal Tahap Kematian Mendalam Dan Mereka Bertiga Adalah Tiga Raja Kecil Dari Gerbang Yuan Sebelumnya Di Belakang Patua Ying Kuansi Ada Sosok Dari Ying Xiao Xiao Yang Sedang Berdiri Dalam Sekejap Saja Raut Wajah Sangat Terkejut Dan Kemudian Ying Xiao Xiao Pun Juga Cukup Kebingungan Segera Setelah Itu Keterkejutan Di Raut Wajah Ying Xiao Xiao Berubah Menjadi Kegembiraan Tanpa Sadar Berita Tentang Lindong Ini Matanya Karena Setelah Satu Tahun Ditinggalkan Lindong Pada Akhirnya Mereka Menerima Berita Tentang Lindong Saat Ini Wajah Dari Patua Chen Zhen Pada Saat Ini Telah Dipenemi Dengan Kegembiraan Emosi Yang Tidak Muncul Di Wajah Dalam Waktu Yang Lama Pada Akhirnya Kini Kembali Muncul Dan Patua Zhen Zhen Pada Saat Ini Mengatakan Benar Informasi Ini Adalah Sebuah Fakta Dan Ini Adalah Informasi Yang Berasal Dari Gerbang Yuan Pasti Tidak Ada Orang Lain Dengan Nama Yang Sama Dan Bocah Lindong Itu Dia Benar Benar Masih Hidup Terlebih Lagi Dari Kelihatannya Kekuatannya Saat Ini Telah Banyak Melonjak Bahkan Aku Sendiri Tidak Akan Mampu Menangani Tiga Orang Yang Berada Di Puncak Awal Dia Benar Benar Bisa Melenyapkan Trio Huyuan Pak Tua Ying Kuan Si Penuhilan Nafas Dengan Lembut Ekspresi Dalam Tatapan Matanya Berubah Menjadi Sedikit Rumit Dan Akhirnya Dia Pun Bergumam Aku Benar Benar Senang Aku Benar Benar Senang Karena Lindong Masih Hidup Sementara Pak Tua Chen Zhen Dia Juga Langsung Tertawa Sambil Mengatakan Berita Ini Telah Menyebar Keseluruh Sektor Dao Dan Hal Itu Membuat Para Murid Dari Sektor Dao Kita Menjadi Sangat Bersemangat Sudah Lama Sektor Dao Kita Menjadi Cukup Sepi Setelah Ditinggalkan Oleh Lindong Dan Kini Sektor Dao Kita Kembali Hidup Seperti Sebelumnya Melihat Ucapan Dari Patua Chen Zhen Patua Ying Kuan Jian Bisa Menanggukkan Kepalanya Segera Setelah Itu Dia Pun Mengingat Sesuatu Dan Ekspresi Dalam Tatapan Matanya Dalam Sekejap Berubah Menjadi Reduk Patua Ying Kuan Si pun Berbalik Melihat Pada Ying Xiao Xiao Lalu Bertanya Xiao Xiao Apakah Adikmu Ying Huan Huan Masih Belum Keluar Juga Ying Xiao Xiao Pun Ragu Ragu Sejenak Sebelum Akhirnya Menganggukkan Kepalanya Karena Semenjak Insiden Di Kota Iblis Yang Unik Satu Tahun Yang Lalu Ying Huan Huan Telah Benar-benar Mengasingkan Diri Dan Dia Jarang Menunjukkan Diri Di Dalam Sekter Dao Ini Bahkan Patua Ying Kuan Si Juga Jarang Melihat Ying Huan Huan Hal Ini Membuat Patua Ying Huan Si Merasa Bahwa Ying Huan Huan Masih Dengan Ayahnya Tidak Lama Kemudian Patua Ying Kuan Si Pun Dia Menarik Nafas Dalam Dalam Sambil Melampekan Tangan Dia Pun Mengatakan Xiao Xiao Pergilah Dan Beritahu Huan Huan Tentang Berita Ini Ying Xiao Xiao Pun Segera Menganggukkan Kepalanya Dia Pun Segera Berbalik Dan Meninggalkan Aula Besar Segera Setelah Itu Dia Bergegas Menuju Bagian Terdalam Hanya Dalam Waktu 10 Menit Gunung Ini Sangat Besar Dan Juga Dingin Sementara Aura Yang Sangat Dingin Telah Menyebar Dari Bagian Yang Terdalam Bahkan Embun Di Tempat Itu Juga Telah Berubah Menjadi Es Beku Di Kedalaman Gunung Ini Sendiri Ada Sebuah Danau Yang Benar Benar Jernih Dan Dan Danau Itu Juga Tertutupi Oleh Hawa Yang Sangat Dingin Bahkan Permukaan Dari Danau Telah Benar Benar Berubah Menjadi Es Yang Berwarna Biru Tidak Lama Kemudian Ying Xiao Mendarat Di Danau Ini Dia Pun Melihat Pada Sosok Gadis Yang Telah Duduk Di Atas Teratai Es Rambut Dari Gadis Itu Terlihat Sangat Panjang Dan Warnanya Biru Es Hati Dari Ying Xiao Seterasa Cukup Sakit Ketika Melihat Sosok Dari Gadis Ini Gadis Yang Satu Tahun Lalu Saat Lincah Kini Telah Berubah Menjadi Ratu Es Yang Cukup Dingin Karena Sebenarnya Gadis Ini Adalah Ying Guan Guan Tidak Lama Kemudian Ying Guan Yang Berada Di Atas Teratai Es Segera Membuka Matanya Lalu Dia Mengatakan Kakak Apa Yang Sebenarnya Terjadi Ditanya Ying Xiao Xiao Pun Hanya Bisa Menarik Nafas Dalam Dalam Sambil Tersenyum Dia Pun Segera Mengatakan Aku Punya Berita Tentang Lin Dong Ketika Kata Kata Itu Terucap Ying Xiao Xiao Bisa Melihat Danau Es Di Tempat Ini Yang Awalnya Tidak Beriak Kini Telah Berubah Menjadi Cukup Kacau Sementara Ying Huan Huan Yang Dalam Satu Tahun Ini Benar Benar Menjadi Gadis Dingin Pada Saat Ini Raut Wajahnya Segera Berubah Dan Memiliki Kehangatan Setelah Dia Mendengarkan Nama Tentang Lin Dong Sebuah Fluktuasi Emosi Yang Cukup Kacau Kini Telah Muncul Dalam Tatapan Mata Ying Wuan 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 Pada Saat Ini Ying Wuan Wuan Tampaknya Telah Terbangun Dari Keadaan Bekunya Dan Sebuah Keaktifan Yang Selama Satu Tahun Ini Telah Menghilang Sedikit Demi Sedikit Telah Pulih Setelah Wuan Wuan Mendengar Nama Lin Dong Ying Xiaoso Yang Melihat Perubahan Dari Ying Wuan Wuan Dia Pun Tidak Bisa Menahan Tawa Di Dalam Hatinya Kata Yang Cukup Berbahaya Tidak Lama Kemudian Ying Wuan Wuan Segera Menggigit Bibir Merahnya Sambil Kemetaran Dan Juga Mata Yang Berkaca Kaca Dia Pun Segera Pertanya Kakak Apakah Lin Dong Baik Baik Saja Ying Xiaoso Segera Mengagukan Kepalanya Segera Setelah Itu Dia Pun Tersenyum Sambil Mengatakan Iya Dan Dia Pada Saat Ini Seharusnya Berada Di Laut Iblis Kekacauan Lin Dong Pun Juga Telah Bertemu Dengan Tiga Raja Kecil Generasi Sebelumnya Yaitu Trio Huoyuan Mendengar Nama Trio Huoyuan Tatapan Mata Dari Ying Huan Huan Menjadi Sangat Tajam Lalu Berkata Trio Huoyuan Tampaknya Ada Jejak Kemarahan Dalam Tatapan Mata Huan Huan Itu Ketika Menyaksikan Hal Ini Ying Xiaoxo Pun Cegera Mengatakan Kamu Tidak Perlu Khawatir Lin Dong Pada Saat Ini Telah Menjadi Individu Yang Luar Biasa Dan Trio Huoyuan Telah Melakukan Pertarungan Dengan Lin Dong Pada Akhirnya Mereka Terbunuh Di Tangan Lin Dong Keributan Yang Besar Kini Telah Pecah Di Dalam Gerbang Yuan Sebuah Aura Dingin Yang Sangat Mengerikan Kini Terpancar Dalam Tatapan Mata Ying Wan Namun Segera Setelah Itu Hal Ini Pun Melemah Setelah Mendengarkan Informasi Dari Ying Xiaoxo Ying Wan Wan Segera Menundukan Kepalanya Dia Pun Bercermin Pada Es Yang Ada Di Danau Ini Sambil Mengatakan Lin Dong Dia Orang Yang Benar Benar Ceroboh Dia Pernah Berjanji Padaku Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Mati Jika Dia Berbohong Padaku Maka Aku Akan Membawanya Kembali Bahkan Jika Diriku Ini Harus Menghancurkan Rinkarnasiku Sendiri Mendengar Ucapan Dari Ying Wan Ying Xiaoxo Pun Segera Melangkah Maju Dan Tangannya Tanpa Sadar Menyentuh Wajah Dari Gadis Muda Itu Ying Xiaoxo Pun Kemudian Mengatakan Karena Kamu Sekarang Sudah Mendapatkan Informasi Tentang Lindong Tidak Perlu Bagimu Untuk Terus Menutup Diri Seperti Ini Karena Ayah Tidak Bisa Disalahkan Atas Apa Yang Terjadi Saat Itu Mendengar Ucapan Dari Ying Xiaoxo Pada Saat Ini Ying Wan Wan Segera Mengatakan Aku Tahu Dan Aku Tidak Menyalahkan Ayah Namun Sebenarnya Aku Hanya Bisa Menyalahkan Diriku Sendiri Karena Tidak Berguna Setiap Saat Yang Bisa Aku Lakukan Hanyalah Berdiri Di Belakang Lindong Dan Aku Melihatnya Bertarung Sendirian Karena Pada Saat Itu Ying Wan Benar Benar Masih Ingat Dengan Jelas Bagaimana Menyedihkannya Sosok Dari Lindong Yang Telah Berumuran Darah Ketika Dia Benar Benar Ditekan Oleh Tiga Kepala Sekte Gerbang Yuan Mengingat Kejadian Ini Membuat Mata Dari Ying Yuan Menjadi Cukup Merah Dia Pun Segera Menghirup Nafas Dalam Dalam Sebelum Pada Akina Tersenyum Lalu Mengatakan Kakak Aku Ingin Menjadi Lebih Kuat Dan Kamu Juga Pasti Menyadari Karakter Dari Lindong Begitu Dia Kembali Ke Wilayah Suan Timur Maka Lindong Akan Benar Benar Menyerang Gerbang Yuan Dan Aku Pada Saat Itu Juga Akan Membantunya Kali Ini Aku Akan Berdiri Di Samping Lindong Dan Aku Tidak Akan Bersembunyi Lagi Di Belakangnya Mendengar Ucapan Dari Ying Yuan Yuan Ying Xiaoxiao Pun Hanya Bisa Bersenyum Beberapa Saat Kemudian Sambil Menghilang Nafas Dalam Dalam Jari Jari Dari Ying Xiaoxiao Kini Membelai Simbol Kuno Dan Juga Misterius Yang Ada Di Dahi Ying Mata Dari Ying Xiaoxiao Tanpa Sadar Berubah Menjadi Merah Ketika Dia Memikirkan Nasib Dari Saudara Perempuannya Itu Ying Xiaoxiao Pun Kemudian Mengatakan Yuan Aku Sadar Bahwa Kekuatan Saat Ini Terus Meningkat Namun Di Masa Depan Seharusnya Kamu Juga Menyadari Perubahan Drastis Di Dalam Tubuhmu Dan Lindong Tidak Ingin Melihatmu Berubah Menjadi Seperti Itu Mendengar Ucapan Dari Ying Xiaoxiao Raut Wajah Dari Ying Huan Huan Berubah Menjadi Cukup Murung Dia Pun Segera Menekuk Lututnya Dan Duduk Meringkuk Pada Saat Ini Ying Huan Huan Tidak Ingin Memberitahu Ying Xiaoxiao Bahwa Peningkatan Kekuatan Di Dalam Tubuhnya Memang Benar Benar Cepat Bahkan Ying Huan Huan Telah Menemukan Beberapa Ingatan Dari Masa Lalu Kini Telah Muncul Di Dalam Kepalanya Ying Huan Huan Tidak Tahu Apakah Perubahannya Kali ini Baik Atau Buruk Namun Dia Jelas Mengerti Kekuatan Seperti Apa Yang Dibutuhkan Lindong Untuk Membalas Dendam Dengan Gerbang Yuan Dan Satu-satunya Metode Yang Dia Miliki Adalah Berubah Menjadi Sosok Dari Masa Lalu Supaya Bisa Membantu Lindong Namun Ying Huan Huan Pada Saat Ini Dengan Cepat Berkata Pada Ying Xiaoxiao Kakak Kamu Jangan Khawatir Tentang Hal Itu Selama Lindong Bisa Kembali Dengan Selamat Aku Masih Akan Tetap Menjadi Ying Huan Huan Mendengar Ucap Dari Ying Huan Huan Ying Xiaoxiao Hanya Bisa Menarik Nafas Dalam Dalam Segera Setelah Itu Dia Pun Memeluk Adiknya Erat Dan Pada Saat Ini Ying Xiaoxiao Benar Benar Bisa Merasakan Bahwa Adiknya Telah Berubah Perubahan Ini Bahkan Membuat Hati Di Dalam Ying Xiaoxiao Merasa Sedikit Sakit Sementara Ying Huan Huan Telah Bersandar Lembut Pada Pelukan Ying Xiaoxiao Mata Birunya Kini Melihat Karah Langit Sementara Sosok Dari Lindong Sekali Lagi Telah Muncul Di Langit Yang Biru Dan Hal Itu Tanpa Sadar Membuat Ying Huan Huan Kembali Tersenyum Di Dalam Hati Ying Huan 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 Yang Ingin Membunuh Dirimu Jika Kamu Mati Maka Aku Akan Membantai Kerbang Huan Untuk Dirimu Bahkan Jika Aku Harus Melangkah Kedalam Lautan Darah Hatiku Akan Menjadi Seperti Es Berita Tentang Kematian Dari Trio Huan Huan Kali Ini Benar Menimbulkan Keributan Besar Di Bilayah Suang Timur Karena Yang Membunuh Mereka Bertiga Adalah Lindong Dan Pada Saat Ini Kita Kembali Ketempat Lindong Yang Berada Di Laut Iblis Kekacauan Lindong Bersama Dengan Mulingsan Mereka Berdua Buru-buru Pergi Menuju Arah Selatan Dari Laut Iblis Kekacauan Ini Karena Tempat Itu Merupakan Tempat Beradanya Aula Dewa Api Dan Disana Akan Segera Diselanggarakan Kompetisi Petir Acara Ini Adalah Sesuatu Yang Benar Benar Agung Di Laut Iblis Kekacauan Dan Sekalanya Berkali-kali Lipat Lebih Besar Daripada Pertemuan Beladiri Yang Diadakan Lima Klen Di Wilayah Laut Angin Surga Karena Kemampuan Dari Aula Dewa Api Untuk Mengumpulkan Orang Orang Mukanlah Sesuatu Yang Bisa Dibandingkan Dengan Lima Klen Besar Tentu Saja Alasan Utama Yang Menjadi Daya Pikat Dari Kompetisi Ini Adalah Batu Simbol Petir Meskipun Banyak Orang Merasa Ragu Kenapa Aula Dewa Api Benar-benar Menunjukkan Benda Cuci Yang Langka Sebagai Hadiahnya Tapi Hal Itu Masih Membuat Hati Banyak Orang Merasa Cukup Mendidih Tidak Ada Satupun Orang Di Laut Iblis Kekacauan Yang Akan Menolak Untuk Mengikuti Kompetisi Ini Lindong Dan Mulingsan Sendiri Pada Saat Ini Mereka Berada Di Atas Baus Raksasa Sementara Mulingsan Segera Berkata Pada Lindong Kakak Lindong Sepertinya Kompetisi Yang Akan Diadakan Oleh Aula Dewa Api Akan Menjadi Kompetisi Yang Sangat Meriah Karena Pada Saat Ini Ketika Menuju Aula Dewa Api Mulingsan Melihat Banyak Kapal Yang Juga Bergegas Menuju Karah Itu Hal Ini Membuat Mulingsan Tahu Bahwa Tujuan Dari Kapal Kapal Ini Adalah Untuk Mengikuti Kompetisi Yang Diselenggarakan Aula Dewa Api Mendengar Ucapan Dari Mulingsan Lindong Hanya Bisa Tersenyum Sampir Menganggukan Kepalanya Karena Lindong Sangat Sadar Bahwa Daya Pikat Dari Batu Simbol Petir Adalah Sesuatu Yang Sulit Ditolak Tidak Lama Kemudian Mulingsan Kembali Tersenyum Lalu Dia Mengatakan Apakah Kakak Lindong Juga Berencana Untuk Mengikuti Kompetisi Ini Mengingat Kekuatan Sekarang Pasti Kakak Lindong Akan Bisa Mendapatkan Hasil Yang Bagus Lindong Pun Meregang Pinggang Dia Sambil Dahulu Dan Aku Sebenarnya Tidak Terlalu Tertarik Untuk Menjadi Juara Namun Ada Sesuatu Di Tempat Itu Yang Menjadi Milikku Dan Aku Akan Mengambilnya Kembali Karena Pada Saat Itu Matua Moluo Telah Mengambil Esensi Petir Dari Batu Simbol Petir Meskipun Hal Itu Tidak Banyak Merugikan Namun Lindong Saat Ini Secara Samar Bisa Mendeteksi Sebuah Cacat Kecil Setelah Dia Benar Menyempurnakan Batu Simbol Petir Kecacatan Ini Memang Tidak Terlihat Jelas Dan Kemungkinan Seratus Tahun Lagi Cacat Ini Akan Menghilang Dan Sembuh Dengan Sendirinya Namun Lindong Tidak Ingin Menunggu Waktu Yang Cukup Lama Dia Adalah Seseorang Yang Perfeksionis Karena Dia Telah Mendapatkan Batu Simbol Petir Maka Lindong Tidak Ingin Objek Surgawi Ini Memiliki Kecacatan Sedikit Pun Oleh Karenanya Lindong Harus Mengambil Kembali Esensi Petir Yang Telah Diambil Oleh Patua Mol Lu Tidak Lama Kemudian Mulingsan Membalikan Telapak Tangannya Dan Tiba Tiba Saja Gulungan Emas Kini Segera Muncul Di Tangan Mulingsan Segera Setelah Itu Dia Berkata Hei Kakak Lindong Kamu Pada Saat Ini Berada Di Peringkat Sembilan Dari Daftar Pemula Laut Iblis Kekacauan Karena Dari Gulungan Itu Bisa Dilihat Nama Nama Dari Orang Orang Yang Berada Di Daftar Pemula Dan Objek Ini Telah Dibuat Oleh Faksi Yang Berasal Dari Pavilion Takdir Laut Iblis Kekacauan Mereka Juga Memiliki Otoritas Laut Iblis Kekacauan Ini Beberapa Yang Menonjol Di Antara Generasi Muda Laut Iblis Kekacauan Lindong Pun Segera Mengambil Gulungan Emas Yang Ada Di Tangan Mulingsan Dia Kali Ini Bisa Merasakan Bluktuasi Energi Dan Merasa Bahwa Gulungan Ini Adalah Semacam Harta Roh Lindong Pun Segera Melihat Nama Nama Yang Berada Di Dalam Gulungan Dan Benar Saja Lindong Melihat Namanya Telah Bersinar Membaca Informasi Yang Ada Di Dalam Peringkat Sembilan Dalam Daftar Pemula Lindong Tahap Kehidupan Mendalam Tingkat Sempurna Puncak Awal Master Simbol Ilahi Anggota Dari Sekter Dao Wilayah Suang Timur Dia Membunuh Lima Orang Yang Berada Di Tahap Kematian Mendalam Tingkat Awal Dengan Kekuatannya Sendiri Di Wilayah Laut Petir Langit Dia Berada Di Peringkat Sembilan Karena Keahliannya Tidak Diketahui Ketika Membaca Informasi Ini Lido Jager Mengangkat Alisnya Sambil Berkata Sungguh Jaringan Informasi Yang Benar Benar Kuat Pavilion Takdir Ini Memang Memiliki Beberapa Kemampuan Mereka Sudah Mengetahui Apa Yang Baru Saja Terjadi Hanya Dalam Beberapa Hari Selain Itu Mereka Bahkan Berhasil Menyatakan Dengan Jelas Bahwa Aku Berasal Dari Sektor Dau Wilayah Suang Timur Kemampuan Mengumpulkan Informasi Ini Adalah Sesuatu Yang Cukup Mengagumkan Tidak Lama Kemudian Mulingsan Tertawa Lalu Dia Mengatakan Kakak Lindong Dikabarkan Bahwa Sepuluh Besar Dari Daftar Pemula Mereka Semua Juga Akan Berpartisipasi Di Dalam Kompetisi Ini Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Mudah Dihadapi Lindong Pun Segera Mengagumkan Kepalanya Kemudian Dia Kembali Melihat Pada Gulungan Emas Untuk Mengetahui Seberapa Kuat Orang Orang Yang Berada Di Daftar Pemula Ini Lindong Pun Segera Membaca Informasi Dari Orang Orang Yang Ada Di Atasnya Beringkat Kedelapan Daftar Pemula Lilin Dari Sekte Hiu Langit Kekuatannya Berada Di Tahap Kematian Mendalam Tingkat Yang Berada Di Level Yang Sama Dengannya Ketika Melakukan Pentrokan Secara Langsung Peringkat Kelima Dalam Daftar Pemula Iblis Hitam Tengkui Dari Wilayah Laut Hitam Dia Seorang Master Simbol Ilahi Tingkat Lanjutan Dan Dia Pernah Bertarung Melawan Seseorang Di Tahap Kematian Mendalam Tingkat Lanjutan Berhasil Meloloskan Diri Tanpa Cidrat Sedikit Pun Hanya Dengan Mandalkan Peringkat Ketiga Daftar Pemula Raja Kecil Segudang Gunung Dari Sekte Seribu Gunung Dia Telah Menyempurnakan Keterampilan Dari Seribu Gunung Surgawinya Dan Dia Memiliki Kekuatan Dari Berbagai Manifestasi Peringkat Kedua Dari Daftar Pemula Peri Api Tang Silian Dari Aula Dewa Api Dia Merupakan Penerus Dari Aula Dewa Api Ketika Membaca Ini Alis Lindong Tanpa Sadar Terangkat Karena Dia Melihat Tiga Nama Teratas Tidak Memiliki Tingkat Kultivasi Yang Jelas Hanya Dengan Deskripsi Sederhana Ini Sudah Membuat Seseorang Akan Merasa Ketakutan Dengan Kekuatan Besar Mereka Segera Setelah Itu Tatapan Mata Lindong Melihat Pada Peringkat Pertama Di Daftar Pemula Dia Pun Segera Menyipitkan Matanya Karena Di Dalamnya Tertuliskan Peringkat Pertama Daftar Pemula Manusia Tanpa Wajah Susiu Dia Telah Benar-benar Membunuh Seseorang Yang Berada Di Tahap Kematian Mendalam Tingkat Lanjutan Lalu Apakah yang akan terjadi Selanjutnya Apakah Lindong akan mengikuti Kompetisi Yang diadakan oleh Aula Dewa Api Dan Apakah Lindong akan benar-benar Menjadi Juara Di Dalam Kompetisi Ini Karena Sepertinya Lawan-lawan Yang akan Diadapi Lindong Ketika Dia Mengikuti Kompetisi Adalah Orang-orang Yang Tidak Sederhana Jika Kalian Penasaran Tunggu Jawabannya Di Next Video Kobral Sob